Intro Ya, balik lagi di Pagi Pagi Pasti Happy Dewi Rezer Yes Sekarang kamu berada di Kucur alias Kursi Curhat Kucur Kucur, kucur Kucur Pertanyaannya Ya Hampir semua orang termasuk kita taunya adalah Dari opini publik ya Bahwa kamu bercerai karena kamu berselingkuh dengan seorang pria bule Oh Karena foto-foto yang beredar sebelum kamu sedang cerai Sebelumnya atau sebetulnya betul gak kamu bercerai karena kamu berselingkuh? No, that's not true Tapi kenapa bisa ada berita seperti itu? Karena aku udah pisah sama dia sebenarnya like almost two years Like we're done Oke, jadi sebetulnya udah dua tahun cerai Bukan cerai, kayak udah putus, kayak udah we're done Like okay, like I don't know what to do with you anymore Like yaudah Like a friend gitu Iya Jadi kenapa? Akhirnya I file for divorce just last year Itu bulan Maret April Itu finalize-nya emang baru Agustus tahun lalu So iya opini publik and this is Indonesia Jadi belum resmi apa gimana So ya Tapi Perceraiannya sebetulnya karena apa jadi? Sejujurnya Jujurnya No communication Sama I don't feel wanted Itu yang aku rasain ya Iya Lo gak Aku tidak merasa diinginkan Oke, lo tidak merasa diinginkan oleh dia? Iya Oke, jadi menurut lo dia diinginkan terhadap lo? Enggak sih, bahasa cinta kita berbeda Oh gitu? Ada marriage consultant juga Terus aku selalu berupaya Iya, but he thinks that we don't have any problem Kamu cari-cari masalah Something like that But itu masalah udah lama lah So i don't wanna talk about it Jadi intinya permasalahan kamu Atau faktor penyebab perceraian kamu Sudah ada dari tahun kedua pernikahan kamu I think so Yang akhirnya berakhir di tahun ke-9 Iya, itu aku Tapi memang kalau cowok itu kayaknya lebih cuek ya Ada masalah itu diajak misalnya marriage consultant Enggak juga, kalau ceweknya cuek Kalau bahasa cintanya sama kan Kalau ceweknya cuek, cowoknya cuek ya emang mereka seperti itu Tapi Kalau aku itu I'm a very affectionate person Jadi aku tuh kalau suka Kalau disentuh kayak dipeluk, pegangan tangan Dia tidak? I'm trying Dia is sweet, he's really sweet Dia manis sih Cuman like aku Aku pengen dia yang inisiatif gitu Dimanja gitu Ditegangin terus Nah tapi sementara kalau bahasa cintanya dia itu Kalau dia udah kasih aku bebas pergi sama temen-temen Dan dia bantuin aku ngurus anak Menurut dia itu cintanya dia buat aku Tapi I want something else Karena itu bahasa cintanya beda Jadi gak nemu aja frekuensinya Itu aja sih Jadi gak ada yang salah He's a sweet person kok Hak asuh anak Akhirnya jatuh di tangan Marcelino Kamu rela gak? Iya kenapa enggak? Dia kan papanya Why not? Tapi kamu ibunya Sore? Aku bisa ketemu anak aku kapan aja kok I don't mind at all Sempat gak ada kesulitan Pernah gue ketemu anak? Dulu waktu belum cerai Dan pas aku pulang di Australia Dia He kick me out from the apartment Terus udah gitu dia bilang Kamu diusir di departemen? Iya So aku gak boleh ketemu anak-anak I was like Huh? Kayak di sinetron Tapi itu cuman kayak seminggu dua minggu Kalau Nikita Mirzani kan memperjuangkan hak asuh anak lo ya Iya Kalau aku kan suaminya yang gak bener gitu Iya kan tiap orang beda-beda Masalah beda-beda Di awal dari aku hamil Memang gak dijagain sama suami Dan biaya rumah sakit Semua aku yang nanggung Ya iya Of course ngapain kasih ke orang kayak gitu kan Lakinya ketemu enak aja Emangnya lahirnya dilepehin gue gitu Iya tapi kalau Marcel Tapi kalau Marcel itu He's a good father Ibu-ibu ah Kayak panjang masalah di rumah aja Ibu-ibu ini So Oke jadi untuk sosok seorang ayah Dia adalah bapak yang baik Intinya gitu Iya Marcel he's a good father Jadi aku hak asuh sama dia itu semara Silahkan gitu ya Apa iya silahkan Tenang Ya tenang biar dia bertanggung jawab Dan dia juga sayang banget kan Terus sekarang kamu tidak ada kesulitan berpunganak juga Enggak ada Oke Mas Perry Apa yang dilihat dari obongan ini Mas Perry dulu deh Dia Mas Lenonya kalau punya masalah Emosi Cara menyikapinya itu emosi Siapa? Marcelino Iya Jadi mestinya kan komunikasikan Apapun bentuknya gitu Jadi dia cenderung Ego Marcelino Iya memaksakan dirinya Soal anaknya juga Sebenarnya Justru dipersempit Mbaknya ini untuk ketemu Mas Lenonya Karena dia tidak percaya sama Mbak ini Oh jadi Marcelino didaperti dengan Kenapa itu? Kenapa? Kenapa sebabnya begitu? Karena tata cara hidupnya beda gitu Kalau Marcelino kan teratur apalah Kalau Mbak ini kan cuek Cuma kan yang tidak dipahami budaya kan Oke Setuju? I think I agree with that Mungkin cara berpikirnya beda Cara berpikir kamu dengan Iya kayak I'm like Gimana ya Mungkin Ya cara berpikirnya aja sih beda Tapi ini menurut artikel yang dibuat sendiri Oke Lem buat ya Apa sih Lem buat kan? Aku aja udah Kenapa? Katanya keluarganya Marcelino ini Gak setuju Kalau Kak Dewi Rezer ini Selalu dateng ketemu sama anak-anak gitu Oh iya? Iya Kata siapa? Kata artikel Oh my god really? Like Gak tau itu Itu gak tau Lo tau dari mana? Artikel papi Oke Gak usah di push akunya Oke Ntar gue diem Oh iya? Iya katanya gitu Karena katanya Karena kan tadi bilangnya Marcelino marah Kalau dibawa makan sama Angkel Pacarnya Iya soalnya kan Angkelnya ada banyak Jadi takut anaknya bingung nanti Angkelnya gimana sih Benernya Oh gitu Bener gak? Enggak itu gak bener Lagian kalau Lagian Aku banyak temen-temen Panggilnya Angkel So what? Enggak maksudnya yang deket Sama kakak gitu Soalnya yang deket Angkel spesialnya kan Bisa tuh Takut untuk mental anak Takut masalah Mental anak gitu Sama kayak aku Kalau aku kan Kalau pacaran Aku jarang banget Kenalin sama anak Takutnya nanti putus Nanti kenalan lagi Kamu kenalin li gak Anak kamu? Ya enggak lah Dia kan bener-bener Dia kan bener-bener Aku pacar aku Ya TTM-an lu kan Eh Kamu kenalin Ya kan sebagai teman Oh jadi kalian pacaran Enggak dong Mau bukti Nanti gue kasih liat Tukannya sama cowok-cowok Itali Karena cowok-cowok Itali Oh iya aku liat video kamu Aku di Italia Nah hati-hati loh Dia soswi tapi gimana loh Kalau cowok Itali Tapi kan sesuai yang kakak mau Dipegangin terus Oh gitu ya Ya kan Ya 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 udah Oke Pertanyaannya Ya pertanyaannya adalah Hubungan kamu dengan Marcelino Lefran sekarang bagaimana? Sekarang? Sekarang baik-baik aja I'm trying to be his friend Oke Oke kita lihat dulu Video berikut itu Ini Ini itu Oh ini makan bareng Sama anak-anak Ini kalau dilihat Dari aura-aura di video ya Aku juga bisa baca aura nih Oke Kayaknya Marcelino nih Gak mau ditinggalin Sama kak Dewi Sebetulnya dia masih gak rela Sebetulnya masih cinta Cuman kak Dewinya udah gak mau Gitu kali ya Bener gak begitu? Gak tau Tanya sama dia dong Ada gak upaya Marcelino Untuk mendekati lo kembali? Pernah ajak balik gitu No Iya Gengsi Jangan bohong Gengsinya besar No ii Oh dia gengsi yang bosernya Bintangnya apa sih? Cancer Oh cancer Kenapa nanya-nanya bintang lo? Sosok zodiac lo Tau aku Tau Jangan anggap orang itu berupa bintang Berupa apa? Ya pribadinya dong Oke Aku juga cancer Tapi aku setia sama kamu Mas Ferry Mas Ferry Ya Marcelino masih suka sama dia Kalau bisa balikkan Balikkan Masa sih? Tapi ininya yang udah gak mau Dewi Razir udah gak mau Udah capek dia Capek Thank you Oke Pertanyaannya Cemburu gak lo dengan kedekatan Mas Lino dengan Marsianda? Enggak gak cemburu What for? Lo tau gak ada hubungan apa Antara Marsianda dengan Marsianda? Oh Ke Path